Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di DIYW channel di video kali ini kita akan mereview sebuah paket yang sudah ada di depan saya ini ikuti terus di video ini oke paket ini saya pesan dari banggood.com link ada di deskripsi kurang lebih 2 minggu sampai nya dikirim langsung dari China ada dua model yang tersedia model standar dan model bluetooth dan yang ini saya pesan yang model bluetooth oke ini AC electric energy tester atau orang bilang banyak AC energy meter di bagian belakang tampak spesifikasinya dan model modelnya adalah T3010 kemudian spesifikasi tegangan yang bisa dipakai ada 50 sampai 320 daya maksimal 32.000 watt ada tiga pin di sini L-in L-out dan netral ya kita ingin menghubungkan dengan instalasi listrik kemudian ada barcode yang berfungsi untuk mendapatkan aplikasi karena modul ini bisa terkoneksi dengan bluetooth ke HP Android kita lihat seperti apa dalamnya oke yang modul kecil warna biru adalah modul bluetoothnya kemudian ini adalah i-sense nya atau sensor arusnya dan ini adalah model modul bluetooth yang standar tidak ada modul ini oke kita tutup kembali sayangnya aplikasi yang tersedia hanya untuk Android belum tersedia untuk iPhone untuk mendapatkan aplikasi atau petunjuk penggunaan kita tinggal untuk men-scan barcode yang ada di samping alat ini oke sampai ke depan ada layar LCD monochrome kemudian ada tombol kecil di sebelahnya berfungsi untuk reset dan mengganti tampilan oke kita akan coba install aplikasi di HP Android menurut petunjuknya minimal Android adalah versi 5 ketika kita scan akan muncul link kita akan buka linknya ini adalah QR barcode jadi kita butuh aplikasi QR barcode reader linknya akan mengarah ke beberapa folder di sini ada file sharing yang disediakan oleh vendor dan kita pilih e-meter kemudian ada e-meter aplikasi kita download kita tunggu oke biasa karena ini tidak melalui Google Play Store ada beberapa warning dari sistem Android oke kita disable unknown source atau kita aktifkan unknown source link setting HP supaya kita bisa install kita tunggu ini karena ini apk file maka cukup mudah untuk meninstal di HP Android klik sudah selesai kita bisa klik untuk membukanya oke ketika pertama muncul adalah jaina kita bisa pilih Inggris di kanan atas menu oke oke kita akan coba instalasi ke stop kontak dan sumber larut sumber listriknya PLN ya seperti di gambar secara merangkainya oleh line-in n adalah puzzle kalau kita pakai test pen itu berarti yang menyala kemudian n adalah netral line-out kita akan hubungkan dengan stop kontak kemudian netral kita paralel dengan netral dari sumber PLN ini sangat mudah ya disana-sana oke kita nyalakan yang pertama akan ada loading di layar dan oke sudah setelah loading akan muncul seperti ini ada tampilan kemudian kita tekan bluetooth on dan ada price atau harga per KWH yang bisa kita inputkan dari aplikasi atau dari alat ini oke tampilan kita rinci satu-satu pertama ini adalah tegangan tampilan tegangan kemudian arus kemudian KWH-nya ini saya koneksikan beban solder yang kemudian kemudian ada cost nya cost ini perkalian dari per KWH-nya dengan KWH-nya yang terpakai kemudian ada suhu atau temperatur display yang terpakai dari alat ini di layar berkesan kita tekan tombol kemudian ada co2 jadi ini kan karena dari China menurutnya China banyak dari batu barah sehingga ada penamaan co2 emisi yang dihasilkan untuk mengkoneksikan bluetooth seperti biasa dengan kita piring dulu kemudian setelah piring kita buka aplikasi dan kita pilih bluetooth kita tekan simbol bluetooth paling atas maka dia akan koneksi kemudian kita akan coba memonitor dengan aplikasi oke ya sudah terkoneksi oke ya saya akan coba jelaskan tampilan di aplikasinya yang pertama ini adalah ada grafik kemudian ada bluetooth bluetooth kita tekan akan kita pilih seperti di awal tadi kemudian ada tampilan voltage kemudian ada tampilan harus kemudian ada menu reset dimana kita bisa mereset pemakaian dan memasukkan nilai electricity setting atau elektron harga per kwh kita masukkan kita bisa masukkan harga per kwh misalkan yang kurang kurang lebih 1444 nanti akan setting di alat akan berubah oke ya kita akan coba masukkan angka 144 per kwh maka tampilan akan di alat akan ikut mengikuti oke sesuai kemudian ada tombol BL dengan backlight kita bisa atur gelap atau mati atau long bright berarti menyala terus atau dengan timing yaitu mulai dari 1 detik 1 menit kita contohkan 2 detik oke kita kembalikan ke long bright maka akan menyala backlight di modul ada tombol setup plus minus dan enter yang menarik dari ini kita bisa export memori data di grafik ini jadi seperti ini kita di kanan atas ada simbol panah seperti lingkaran seperti layar dilihat kita tekan data akan export ke memori HP kemudian kita bisa buka dengan Excel aplikasi Excel file oke kita buka Excel file nya ya tampak disini adalah seperti data logger data story setiap detik akan di record dari tegangan arus dan daya yang terpakai jam ada jam jadi cukup lengkap buat data logger oke demikian untuk penjelasan masalah aplikasi oke kesimpulan dari review kali ini adanya fitur memasukkan nilai per KWH akan memudahkan pemakaian atau tagihan listrik kita di rumah ditambah dengan aplikasi di HP yang memudahkan pemantauan demikian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe dan komen di bawah jika ada pertanyaan atau Anda punya pengalaman yang berbeda terhadap alat ini sampai jumpa di video berikutnya wassalam